Kota Ende yang terletak di tengah pulau Flores, Nusa Tenggera Timur, Indonesia, memiliki posisi geografis yang strategis. Sekitar 17 km dari pantai menjadikannya sebagai pusat kegiatan di wilayah tersebut. Kota ini kaya akan sejarah, termasuk sebagai tempat pengasingan Soekarno pada masa kolonial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai tempat lahirnya Pancasila. Di kota ini, berbagai generasi muda di setiap daerah di Nusa Tenggera Timur datang dan menempuh pendidikan, bahkan juga dari Papua, NTB, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Tidak hanya kaya akan sejarahnya, keunikan kota Ende terletak pada perpaduan budaya dan keindahan alamnya. Salah satu daya tarik utama adalah Dano Kelimutu yang telah mendunia. Namun, sangat disayangkan, kota Ende kini menghadapi tantangan serius, yaitu masalah sampah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keindahan kota, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran komunitas seperti Organisasi Anak Cinta Lingkungan atau Acil menjadi sangat penting. Acil adalah organisasi yang didirikan oleh Umar Hamdan dan berfokus pada penanganan masalah sampah di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Untuk penanggulangan sampah, Acil berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Mereka tidak hanya mengajak warga untuk berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Melalui pendekatan ini, Acil berupaya menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Ende mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Proses daur ulang yang dilakukan oleh Acil melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas, terkhususnya anak-anak, yang menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Dukungan masyarakat terhadap produk-produk daur ulang Acil juga menjadi salah satu cara untuk memperkuat upaya ini, menciptakan ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan organisasi seperti Acil, diharapkan tidak hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga masyarakat lebih mandiri dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan semangat gotong royong yang telah menjadi bagian integral dari budaya Ende. Bersama-sama kita dapat menjaga warisan budaya dan keindahan alam kota Ende untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.